Halo Sobat Konak, Salam Konak, Komunikasi, Aku dan Kamu Gimana kamar anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya Amin, amin, ya robbala alamin Hari ini saya ingin bahas masalah kelemahan dari Ninja 2018 Yaitu di sharenya nih sob Nah, sennya ini sob ya Ini gak kuat sob Ini apa namanya, ini karetnya ini gampang putus ya Bisa dilihat disini Nah, ini ya gampang putus ya Jadi ini sambungannya antara ringnya ya sama karetnya ini gampang putus Sama seperti versi 250 juga suka patah ya ini sob ya Nah, ini yang di bawah tahun 2018 itu sennya beda ya Tapi bisa dipakai juga sob ya Menurut informasi dari bengkel, dia karetnya lebih tebal Ya, kalau ini lebih tipis ya Ini tadi saya akali saya mau lem gitu ya Ternyata gak bisa Pakai lem i-bone Ya, pakai lem i-bone juga gak bisa Pakai power glue juga gak bisa Jadi ya, sudah lah Nah, untuk harganya ini sob ya Lampusennya ini harganya Di Kawasaki itu 300 ribu Ya, sampai 400 ribu sob Satu Tadi saya udah cari ya Di marketplace Bisa lihat di sebelah sini ya nanti Itu harganya 285 Kalau gak salah ya sob ya Tapi untuk disarankan sih Pakai sen yang tahun di bawah 2018 Karena lebih tebal dan harganya lebih murah sob Satu set itu harganya 285 Kalau gak salah ya Saya akan ditawarin sama tokonya gitu ya Cuma saya masih beli yang tahun 2018 Ya, modelnya seperti ini Mudah-mudahan Kawasaki nanti ke depannya bisa memperbaikin Kualitas dari karet ini ya sob Oke, terima kasih sudah menonton